Kemenangan ganda campuran, Tontowi Ahmad Liliana Natsir pada Olimpiade 2016 diapresiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tidak lama setelah laga final usai, Menpora Imam Nahrawi memotong rambutnya di hadapan para pendukung pasangan yang akrab di Sapa Owi dan Butet ini. Imam Nahrawi menepati janjinya untuk mencukur rambut bila tim kebanggaan Indonesia berhasil meraih medali emas pada Olimpiade 2016. Usai menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan final ganda campuran antara Tontowi Ahmad Liliana Natsir dengan Chan Peng Sun Gohliwing asal Malaysia, Kamis Dinihari Imam Nahrawi langsung mencukur rambutnya. Pemotongan rambut ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Owi Butet meraih medali emas. Ini bentuk rinduan dan saya kira masyarakat Indonesia juga rindu akan emas dari Olimpiade. Sudah delapan tahun kita belum dapat emas. Alhamdulillah hari ini berkah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 kita juga mendapat kado yang istimewa dari Owi dan Butet berupa medali emas di Olimpiade. Karenanya saya melakukan ini dengan sukarela.